Peminsa Indonesia Indikator menilai Polri turut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Selain aspek keamanan, strategi komunikasi Polri dinilai sukses mempromosikan World Water Forum kemasyarakat. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengatakan, Polri ikut andil dalam menciptakan sentimen positif dari netizen terhadap event internasional ini. Hal ini karena Polri mampu menciptakan framing hingga mensosialisasikannya ke media masa maupun media sosial dengan baik. Menurutnya komunikasi yang diberikan oleh Polri salah satunya adalah aspek keamanan, seperti bagaimana mengelola rekayasa lalu lintas dan pengemanan venue. Selain itu, Polri juga turut mempromosikan budaya Bali. Rustika menambahkan Polri juga mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder hingga ke tokoh adat. Karena semua upaya Polri ini sehingga pelaksanaan World Water Forum dapat berjalan dengan aman. Kreatif, antisipatif, humanis, dan informatif. Itu saya melihat adalah salah satu strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Mabes Polri selama ini dalam pelaksanaan WWF. Jadi kalau kita melihat bahwa situasi pelaksanaan WWF begitu lancar, karena memang Mabes Polri sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Analisis media dan media sosial menunjukkan bahwa antisipasi itu telah dilakukan jauh-jauh hari dari Mabes Polri dengan memberikan berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan WWF, termasuk juga rekaya selalu lintas, termasuk juga berbagai event yang terjadi. Dan salah satunya, dia memberikan cara, strategi informasi yang menarik, unik, dan pendekatan kultural. Salah satu yang paling menarik dan mendapat atensi adalah tradisi melukat. Dan informasi mengenai hal itu juga disampaikan oleh Mabes Polri dalam hal ini. Oleh karena itu, antisipasi yang telah dilakukan oleh Polri yang selama ini sudah cukup baik, mulai dari operasi puriagung, sinergitas berbagai institusi, mulai dari berbagai kementerian, kemudian juga pengamat terhadap kepada pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian juga pengamanan objek, semuanya berlangsung dengan sangat baik dan tersosialisasi dengan baik. Sehingga masyarakat Bali sudah siap dengan berbagai resiko atau dampak yang terjadi atas event internasional ini. Dan informasi tersebut cukup masif, disosialisasikan oleh Mabes Polri di berbagai platform, baik media maupun media sosial, dan dengan narasi dan diksi yang cukup menarik pula, itu yang mengakibatkan atensi netizen pun terhadap event ini menjadi sangat besar dan mendapatkan sentimen positif. Kita melihat bahwa sentimen negatif atau framing terhadap penyelenggaran acara ini sangat kecil, karena hampir semuanya diisi oleh berbagai informasi dan hal-hal yang menyenangkan terkait dengan penyelenggaran WWF. Selamat untuk Mabes Polri atas penyelenggaran WWF yang luar biasa kali ini.